Pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari, 18 tahun, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, masih terus diburu. Sebelumnya, polisi berhasil menemukan lokasi persembunyian tersangka kasus gadis penjual gorengan, IS, di kawasan Guguak, 216 Lingkung, Padang Pariaman. Namun, ketika petugas tiba di lokasi, pelaku berhasil kabur, Minggu 15 September 2024. Sejumlah barang bukti ditemukan pihak kepolisian saat pengejaran pelaku. Setelah satu tas berisi perlengkapan tersangka diamankan polisi, warga juga sempat melihat IS lari ke semak-semak bertelanjang dada. Lokasinya berada di Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Senin 16 September 2024. Mardianto, warga setempat mengatakan, IS terlihat saat proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang. Yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, jika tanya. Mardianto mengungkapkan, dirinya melihat IS berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi, tempat IS sedang melakukan pencarian. Menurut Mardianto, IS berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah. Lalu, IS yang tak menggunakan baju menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ijelasnya. Ia mengaku melihat IS saat siang hari ketika melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Mas Dianto pun mengaku, langsung melapor pada ketua tim pencarian. Kesaksian lainnya juga disampaikan Wali Korong Pasagelombang, Desi Novita. Berdasarkan informasi masyarakat, Desi mengatakan pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan itu sempat datang ke permukiman warga di Pasagelombang, Kayu Tanam. Desi mengatakan, kedatangan pelaku ke permukiman warga ini terlihat oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!